selamat menikmati selamat datang kembali di channel saya ini balik lagi bro dengan saya Hendra Yudha tanpa basa-basi bro kita langsung saja mainkan gamenya kita tekan start dulu kita tekan start lagi dan kita masuk ke new game oke bro disini merupakan cerita awal dari game ini dan karakter kita tiba-tiba tiduran bro di pantai seperti ini ya teman-teman ngantuk mungkin oke wah eh pak eh lu gimana gak ditolongin malah ditinggal pergi gimana sih ah waktu yang tepat ikut aku sekarang siapa yang bicara ya padahal tuh orang lu ditinggal pergi tadi nah ini kisah sebelum terdampar tadi ya teman-teman lah 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 orang kok jalannya kok miring-miring gitu ya hehehehe bintang jatuh bintang jatuh apa yang kamu inginkan saya pingin kaya pak eh oke saya ingin makan gratis dan minuman gratis hahaha hehehehe omong-omong bisakah saya meminjam uang darimu gak bisa pak eh saya juga gak punya uang loh oke sudahlah kamu dan saya sepertinya tidak punya uang sorry sedikit belipat bro kamu memiliki senyuman yang indah matamu tersenyum kamu tidak dangkal tidak baik menjadi dangkal oke siap saya tidak tahu dari mana kamu berasal dan kemana kamu pergi tetapi masa depanmu cerah senyum yang bagus saya tidak tahu oke siap apa yang saya bicarakan aku akan mentraktirmu malam ini kamu sangat lucu ah temanku disini sampai jumpa dadah apa kamu sendirian saya mengerti jika kamu tidak ingin bergaul dengan orang tua sepertiku tidak ada yang mau oh jangan pesimis gitu dong pak eh tenang aja ada ada yang mau oke sendiri tidaklah buruk keluarga seorang pacar mereka ada di suatu tempat bagaimana denganmu titik 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 aku tidak tahu apa yang terjadi padamu tapi carilah tempat dimana kamu bisa bersantai cinta akan menemukanmu suatu hari nanti oke siap nikmatilah hidupmu oke siap pak eh hidup itu seperti festival tidak ada yang selamanya mari nikmati hidup kita oke siap selamat di selamatai tetik sampai selamat Terima kasih telah menonton Apa? Apakah puitis? Saya tidak bisa menahan diri, tapi saya bukan penyair sejati Saya tidak menulis apapun Sepertinya badai akan datang, itu akan sangat buruk Tapi jangan khawatir, masa depanmu menunggumu Kamu masih muda dan kamu tidak berhutang apapun kepada siapapun Hiduplah beba, hidup bebaslah Oke, siap Saya? Maksudmu? Aku? Saya berhutang banyak pada diri saya sendiri Tapi saya pikir Saya bisa membayar iuran saya sendiri Sekarang Waktunya tidur Oke, siap Kemudian kanan menuju ke selatan Negatif, kami tidak memiliki kendali Oh, ini lagi kena badai ya teman-teman Kapalnya teromba ngambing bro Keliatannya bro Tidak bisa dikendalikan Berusaha lebih keras Kita tidak akan bertahan jika kita terkena gelombang itu Oke, siap Negatif Sudah terlambat Eh, kecepatan penuh Masa depanmu penuh dengan hal-hal indah Senyum Indah Bagus Eh, alah sudah hilang bro Jangan khawatir Masa depanmu cerah Kamu masih mudah Dan kamu tidak berhutang apapun kepada siapapun Hidup bebas Oh, ini yang kata-kata yang tadi bro Perasaan tadi ditinggal pergi loh Kok tiba-tiba langsung dibawa ke rumah ini ya teman-teman Sama si Zek bro Saya cukup terkejut Bagaimana gadis seperti dia bisa sampai ke pantai sendirian Yah, dia aman sekarang Kita akan tahu lebih banyak saat dia bangun Saya senang dia kebetulan ada di sana Dia melakukannya dengan baik Tidak bercanda Pria yang biasa What guy Hmm, dia bangun Bagaimana perasaanmu Sorry bro Sedikit berlibat lagi Aku mengerti Aku Thomas Aku wali kota ini Apakah kamu ingat bagaimana sampai ke pantai? Orang kena badai lagi tiduran kok Mas Bisa ingat dari mana Pak E Oh, alah keburu hilang bro Sungguh? Apa? Luar biasa Oke, siap pak E Oh, aku mengerti Ngomong-ngomong Kamu aman di sini Itu bagus kan? Tapi Jika kamu tidak punya keluarga Kamu tidak punya tempat untuk pergi Saya punya ide Anda bisa tinggal di rumah ini Jika Anda mau Oke, siap Oh, itu ide yang bagus Tidak ada yang tinggal di sini Sekarang Pikirkanlah Oh Ini Hampir beda ya teman-teman Agak beda bro Dengan yang versi cowok ya teman-teman Kalau yang versi cowok itu kan Dia meneruskan Untuk Lahan dari kakeknya ya teman-teman Dan dia memang ditunggu bro Kalau ini beda Seolah-olah Pemiliknya itu meninggal Dan tidak ada yang meneruskan ya teman-teman Seperti itu bro Maaf kalau salah loh bro Oke Aku akan mengajakmu berkeliling Bisakah kamu ikut denganku? Tempat ini Dulunya adalah pertanian Ketika pemilik terakhir pergi Tidak ada Yang mengikutinya Jadi sekarang terlihat seperti ini Oke, siap Sayang sekali Itu tanah yang sangat subur Apa? Kamu ingin mencoba? Menghidupkan kembali pertanian ini Saya sangat senang mendengarnya Oke siap pak eh Bagus Oke bro Ini sama seperti biasanya ya teman-teman Disini kita bisa memberikannya nama Bisa memberikan nama untuk farm kita nantinya Dan lain-lain bro Pertama Nama dari karakter kita bro Saya akan coba beri nama ini saja bro Ju Min Turn Oke Kita start Kita pilih ya bro Saya sih yes Oke Nah kita bisa Memilih untuk ulang tahun Dari karakter kita ya teman-teman Saya akan pilih spring saja lah Anggap 10 saja lah bro Kita pilih ya lagi Saya sih yes Oke Nah ini nama untuk farm kita ya teman-teman Saya akan coba beri nama ini saja bro Oh Bo Oke Besar ya teman-teman Artinya Kita pilih ya bro Saya sih yes Oke Kita bisa memberikan nama untuk anjing kita bro Saya akan beri nama dengan nama ini saja lah Kita start Kita pilih ya bro Oke Kita pilih ya lagi bro Oke Disini pasti ada dari kalian yang tanya Bang ini samban main di mana Saya main di PC bro Tapi Jika kalian ingin memainkan game ini juga Kalian bisa memainkannya Di emulator PSP ya teman-teman Kalau yang di PSX itu bisa bro Tapi bahasanya bro Bahasa Jepang bro Pusing bro Bahasa Inggris saja Kadang pusing ya teman-teman Kalau yang gak terlalu bisa bro Oke Kita coba keluar bro Untuk menjalankan aktivitas bro Sama seperti biasanya Disini sama seperti biasanya bro Kita diajak berkeliling Gak usah lah Kita pilih Tidak Terima kasih Oke Mukanya jelek bro Terima kasih Ada penjelasan singkat bro Dari si Zek Tentang penjualan Penjualan item ya teman-teman Tentang penjualan item ya teman-teman Tentang penjualan item ya teman-teman Kita coba rawat dulu bro Untuk anak anjing saya Kita angkat Kita taruh Peralatan saya ada di dalam Kita coba ambil dulu Disini pasti ada yang komen seperti ini Bang Kenapa kok langsung keluar Gak di up dulu Untuk peralatannya Kan ada bugnya Jadi Ya gak perlu susah-susah bang Tinggal di up sampai maksimal Nanti keluar Tinggal pergi ke hot spring Untuk memulihkan stamina Nah Sama seperti biasanya Oke bro Bener Masukan dari kalian Cuma Ya gak apa-apa bro Perlahan saja lah bro Dinikmati saja bro Kan let's play Jadi ya Pokoknya main gitu bro Oke Kapak Cangkul ya teman-teman Dan juga Ini bro Kita coba taruh Oke Kita langsung pergi keluar bro Kita ganti dulu Dengan kapak Kita coba naik dulu Ke atas bro Untuk mendapatkan Powerberry pertama kita bro Untuk status Karakternya Gak ada yang berbeda ya Teman-teman Disini Ada Buat Lambernya Buat Ukur resep Segala macem bro Untuk alat diramnya Warnanya Ngejreng bro Pink bro Oke Kita langsung naik aja Ke atas bro Ke bukit Ibu Ibunya bukit Bukit Kita coba kapak bro Disini kalau gak salah Agak siang Kalau gak salah bro Oh Ada nih orang-orang Yang gak bisa bro Setahu saya Tarah jarah bro Agak siang Kalau gak salah Kita coba Bersih-bersih dulu bro Untuk farm kita ya Teman-teman Kita ambil dulu Untuk item yang bisa dijual bro Di sebelah sini Ini kita ambil Kita simpan bro Sudah penuh Kalau awal-awal seperti ini Memang agak susah bro Kita coba jual dulu Di sebelah sini Oke Kita coba Bersihkan dulu Untuk lambar-lambar Yang kecil Seperti ini bro Ots 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 Kita ambil ini Kita simpan bro Nice Kita coba pergi dulu Ketempatnya Rick bro Kita pergi dulu Ke rumahnya ya teman-teman Ke sebelah sini bro Ada event soalnya Nah ini dia bro Seperti event di Gamer Passmu Back to Nature Yang versi cowok ya teman-teman Aku membenci mu Rick Popuri Kita coba mendekat bro Kita coba ajak bicara Oh halo Kau Juminten benar Kurasa kau dengar tadi Yang terjadi Adalah satu dari Ayam kami mati oleh anjing liar Adikku Popuri Lupa menyimpannya di kandang Jadi aku marah dan Menyentaknya Maukah kau bantu aku Untuk mengajak Popuri Pulang Ke rumah Oke Siap Minta tolong kok Kayak marah-marah ya bro Mukanya bro Gue kira dia pergi ke gunung Di belakang rumah kami Dan jika aku yang ajak dia Mungkin kami akan bertengkar lagi Oke Siap Katanya Di belakang rumahnya bro Nah ini kan rumahnya Nggak ada gunung bro Oke Kita coba naik ke atas dulu bro Ke permandian air panas ya teman-teman Ini kita coba ambil bro Kita simpan Nice Kita langsung tancap guys bro Pergi ke atas Sudah jam 12 bro Halo mbak yang cantik Lah Agak nyandet bro Aku sedih dengan apa yang terjadi Tapi Rick sangat kejam Oke Ada dua opsi pilihan jawaban bro Yang bisa dipilih ya teman-teman Saya akan coba Memilih yang atas bro Rick selalu marah padaku Apakah kamu bekerja di pertanian di sebelahku Aku senang Orang baik Sepertimu tinggal di sampingku Oke siap Yah Sudah waktunya aku harus pulang Sampai jumpa Dadah mbak E yang cantik Oke bro Kita coba balik dulu ke farm Kita coba jual bro Untuk Item yang saya bawa ini bro Dan kita langsung saja Pergi ke tempatnya Ke lapangan ya teman-teman Barangkali ada event bro disana Ini ada eventnya Dimana aja sih Oh bentar lagi bro Jam 1 bro Ini Jam 1 Kita langsung Nah kita langsung pergi bro Ada event dari grey ya teman-teman Bondar-mandir kayak setrikaan Oh halo Halo Hai Namaku adalah grey Orang tua Maksudku Kakekku adalah pandai besi Aku harus pergi Selamat tinggal Malu bener ya teman-teman Sangat manis Hei aku cowok loh Oke Ah grey Kamu akhirnya memutuskan untuk berlatih lebih keras Maksud kamu apa? Tidak mungkin Titik 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 Hehehe Keluar dari tempatku Hehehe Diusir bro Itu bukan kesan pertama yang baik Hehehe Kasian banget Oke bro Kita lanjut lagi bro Kita coba pergi ke lapangan bro Ah ada event lagi bro Kau selalu disini Apa yang kamu lakukan? Tidak ada Tidak ada yang penting Kau cucunya Saibara benar Bukankah Kau bekerja di toko pandai besi? Aku tak tertarik pada itu Aku ingin kembali ke kota Oh aku juga datang dari kota Keluarga ku pindah ke desa Ini karena ayaku ingin mempelajari tumbuhan Pertama Aku kesepian Tapi para penduduk sangat baik padaku Aku tak kesepian Tapi aku tak bisa menemukan apa yang ingin ku lakukan Apa yang ingin tapi tak kau temukan Eh itu bukan apa-apa Ibuku selalu bilang Jika kau tak bisa temukan apa yang kau ingin Maka lakukan apa yang bisa kau lakukan Tak ada yang bisa dapatkan dengan cepat Tapi jika kau selalu buang waktumu Karena hal itu kau tak akan temukan Apa-apa Sejujurnya Aku juga belum menemukan apa yang aku cari Sampai jumpa Dadah Oke bro Kita coba mendekat Kita coba ajak bicara bro Halo cowok Oke bro Kita lanjut lagi ke tempat ini bro Gak ada event ya Mungkin sudah kesiangan bro Oke kita lanjut lagi bro Kita pergi ke klinik bro Termisi Oke bro Disini ada event juga ya teman-teman Halo Kamu Juminten Pemilik pertanian Ombokan Ya ampun Kamu terluka Apa itu sakit Oke bro Disini ada dua opsi pilihan jawaban juga Yang bisa kalian pilih salah satu bro Saya akan coba memilih yang bawah ya teman-teman Sungguh? Loh tadi tanya Dijawab iya kok malah kaget gitu Kamu sebaiknya menemui dokter Kalau-kalau itu adalah tulang yang patah Tidak ada yang salah dengan itu Itu hanya goresan Hatinya hitam ya teman-teman Untuk dokter ini bro Saya lega Juminten Nah kamu mengesankan Semoga berhasil dengan pertanianmu Tapi jangan bekerja terlalu keras Oke siap Kita coba ajak bicara lagi bro Nah bisa kalian lihat bro Dengan mudahnya bro Langsung berubah jadi Ungu ya teman-teman Padahal kalau yang di versi cowok itu Agak susah bro Untuk menaikkan hati dari hitam Ke ungu ya teman-teman Harus ngasih item dulu bro Oke kita coba pergi keluar Kita coba balik lagi bro Permisi Oke ada event lagi Event ini hampir sama Dengan yang versi cowok ya teman-teman Disini event tentang bayi bro Bayi itu lucu sekali benar Oh Yang hari ini pergi Kamu bilang semua bayi lucu Ah Ya benar Semua bayi itu lucu Kupikir demikian Kau akan jadi ibu yang baik Aku yakin Pada itu Apa? Kupertahankan kerjaku Siapa lagi di desa ini Yang bisa menolongmu Sepertiku Kok hargai itu Tapi Anak hanya punya Satu ibu Benar kan? Iya tapi Kita coba ajak bicara lagi bro Halo Saya mengganggu ya Oke Oke bro Kita coba pergi keluar Saya akan coba Membeli bibit ya teman-teman Untuk ditanam bro Ada event bro Ini hampir sama Dengan event yang di versi cowok ya teman-teman Pada ngutang semua bro Si Jeff kena marah Gara-gara Ngutangin Orang-orang Desa ya teman-teman Itu tadi baru satu bro Nah ini datang lagi Oke bro Disini Ada dua opsi Pilihan jawaban Yang bisa kalian pilih Saya akan coba Memilih yang bawah bro Jangan ketawa gue Nah itu dia Tap kolektornya Keluar Ayo gue Kena marah Sama cewek cantik Gak bisa kabur kan Kasian dulu Terima kasih sudah menolong Oke siap Bayang cantik Kita coba Beli dulu ya teman-teman Untuk bibitnya bro Ayolah Jangan panjang-panjang penjelasannya Ada turnip Potato Sama kakamber Untuk kakamber ini Perlu ya teman-teman Untuk memberi Yang di atas itu bro Si kapa bro Biar dapat Mystic Berry bro Jadi saya akan coba Beli ini saja Wadaw 200 ya Gak apa-apalah Beli 2 saja bro Sekalian tuh Abis-abis Da'uangnya Kita coba keluar Dari percakapan Kita langsung Balik bro Ke farm bro Kita coba Ambil dulu ya teman-teman Untuk bibitnya bro Sekalian Kita coba Langsung tanam saja Ini ada Yang sedikit berbeda Ya teman-teman Yaitu Ini bro Tempat untuk Menaruh gaun Dan lain-lain Ya teman-teman Oke Ini juga bro Yang sedikit berbeda Ya teman-teman Ada cermin bro Lalu yang di versi cowok Gak ada bro Ini Kita coba Taruh dulu saja Ganti dengan ini Oke Kita langsung Pergi keluar bro Kita coba Tanam Untuk bibitnya bro Ini kita coba Kuang Ini kita Taruh saja Di sebelah sini Oke Ini anjing Ngapain Atau di sini Aduh Ganggu nanti Kena cangkul Benjol Sampean Kita coba Tanam bro Oke Kita coba Alat siram Alat siram Kalau di awal-awal Seperti ini Saya ga berani Ya teman-teman Nanti saja Dulu bro Kalau untuk Alat siramnya Sudah mulai Bisa Baru Saya akan coba Untuk yang tenang Yang tengah bro Tidak akan saya Lobangi Sesuai Dari masukan Teman kita Bro Bagus bro Masukannya itu Sudah mulai Capek ya Cuma Gitu doang Oke Saya akan Coba Menambangnya Teman-teman Sekali bro Sekali jalan Barangkali Nanti Bisa dapat Powerberry Bro Kita coba Nambang Bro Kita coba Turun Aduh Rakok Di sebelah Si itu Kita simpan Bro Oke Kita simpan Lagi Sudah Penuh Cepat Amat Kalau Kayak Gini Kita coba Taruh Oke bro Kita lanjut Nambang lagi Bro Kalau kalian bertanya Bang Powerberry nya Gimana yang di atas Gampang bro Bentar aja bro Sudah malam seperti ini bro Besok aja lah Kita lanjut Kita lanjut Nambang lagi bro Kita simpan Aduh Uang Batu Batu Uang Gak ada Powerberry kah Kita buang bro Aduh 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 Jauh lebih Capek ya Kita coba Turun Kita jauhi Tangga bro Kita turun Lagi Sajalah Kita coba Tahan Dululah Barangkali Disini Bisa dapat Powerberry bro Oh Alah Sudah penuh Kita coba Naik Kita coba Jual bro Untuk item Yang Kita bawa ini Setelah itu Saya akan coba Pergi ke Hot spring bro Untuk memulihkan Stamina dari Karakter saya Kita coba Masuk dulu Kesini Kita jual Kita jual Kita jual Oke Kita pulihkan dulu Untuk stamina Dari karakter saya bro Kita coba Diamkan dulu Di tempat ini Ya Kurang lebih Setengah jaman lah Atau Lebih juga Gak apa-apa bro Oke mbak E Ayo bangun Jangan tidur aja Ayo Lanjut lagi Kita nambang lagi Bro Sekali Kita simpan Kita buang ini Item gak jelas bro Kita simpan lagi Kita coba turun bro Kita coba turun lagi saja lah Barangkali Barangkali di tempat ini Bisa dapat Power berry bro Power berry Berry power Kita coba Tahan dulu saja lah Kita buang Item gak jelas Ikut Oh Sudah penuh tau Kita coba naik Kita coba jual Kita coba Oh kapaknya di dalam Kita coba Tapaknya bro Untuk kayu-kayu kecilnya itu bro Terima kasih Kok canggul tau. Salah, bro. Sudah berapa persen, ya? Cepat banget, ya? Sudah 68, bro. Untuk kayu kecilnya sudah habis, kah? Oh, masih banyak, bro. Sudah mulai capek lagi. Ampernya sudah dapat berapa, kah? 42, bro. Mantep. Oke, kita coba pergi tidur, bro. Untuk melewati hari ini. Kita coba tulis di diary, ya, teman-teman. Kita coba save, bro. Kita coba save di sebelah sini. Kita pilih ya. Saya sih. Yes. Oke, bro. Oke, bro. Sekarang sudah berganti hari, ya, teman-teman. Dan mungkin untuk list play kali ini, sampai di sini dulu, bro. Jika kalian ada yang komen, bang, kok kurasinya nggak lama, bang. Cepat banget. Ya, nggak apa-apa, bro. Biar kalian juga nggak terlalu bosen, ya, teman-teman. Untuk kalian semua, mungkin ada yang memberikan masukan, tambahan, bertanya mungkin, dan lain-lain. Sama seperti biasanya, bro. Kalian bisa ngelakuin hal tersebut dengan cara komen di kolom komentar di bawah. Dan thanks banget, bro. Dari saya untuk kalian semua. Karena kalian semua sudah mau melihat list play ini sampai habis, ya, teman-teman. Oke, akhir kata, bro. Sama seperti biasanya. Jika kalian suka dengan video saya ini, silakan kalian tekan tombol like-nya. Dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya, bro. Karena saya juga manusia sering juga salah dalam bertutur kata. Oke, tetap di channel ini, bro. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dan dadah. Sub indo by broth3rmax